Intro Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan Total 6 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini Jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan OTT yang dilakukan terkait kasus uap-menyuap 6 orang yang ditangkap terdiri dari 4 orang berprofesi sebagai ASN dan 2 orang dari pihak swasta 2 orang sudah berada di Jakarta dan 4 lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK Selain menangkap 6 orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai Tessa menjelaskan penyidik KPK membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam untuk merilis secara lengkap konstruksi perkara Semua pertanyaan di luar itu Bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah Sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK Satu orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggaran negara Empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok Setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah Tesa menekankan rilis perkara harus memenuhi syarat formil dan material KPK rencananya akan merilis secara lengkap kasus OTT di lingkungan Pemprov, Kalimantan Selatan pada 8 Oktober 2024 Terima kasih telah menonton!